Hai kali ini saya akan membagikan materi bios dan konfigurasi sistem mapel komputer dan jaringan dasar tujuan pembelajaran ini agar siswa mengenal bios di dalam sistem PC dan bisa menonaktifkan dan mengaktifkan pengoperasian bios bios dan konfigurasi sistem pengertian bios bios adalah tingkatan perangkat lunak yang mengkonfigurasi atau memanipulasi perangkat keras bios bisa disingkat dengan basic input output system dalam sistem komputer IBM PC atau kompatibelnya komputer yang berbasis keluarga prosesor Intel x86 merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal berikut yang pertama yaitu penyalaan pengujian terhadap perangkat keras atau bisa dikatakan pos power on self test yang kedua adalah menjalankan sistem operasi yang ketiga adalah mengatur waktu tanggal media penyimpanan booting dan kestabilan komputer yang keempat adalah membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan bios runtime service program bios terdapat komponen dasar yakni program bios yang digunakan untuk mengubah konfigurasi komputer yang kedua adalah driver yaitu perangkat-perangkat dasar seperti VGA akan dikompatibelkan kemudian yang ketiga adalah program bootstrapper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang bios telah lama digunakan dalam industri PC semenjak IBM rilis tanggal 21 Agustus 1981 bios masih berjalan dengan modus real mode setelah itu diganti menjadi evi karena evi lebih cepat selanjutnya basic input output system adalah kendari bios merupakan firmware bios digunakan untuk mengatur komponen PC secara software atau dengan kata lain disebut dengan istilah jumper less komponen PC yang dapat disetting melalui bios hanya tertentu saja jenis-jenis bios bios banyak sekali pabrikan pembuatannya seperti word bios seperti word bios kemudian disitu ada ponik bios kemudian ada ami bios ada azerlab mikrotreset lsi logic dan windbone untuk masuk bios jika pabrikannya bios ami setelah kalian tekan tombol power untuk menyalakan komputer segera tekan delete untuk bios word tekan delete atau kontrol ART escape kalau compact setelan komputer dinyalakan tekan F10 dan selanjutnya sama dengan produk bios pabrikan yang lainnya silahkan dilihat untuk cara aksesnya apa saja yang dapat disetting di dalam bios yang pertama yaitu setting setting date atau setting waktunya yang kedua adalah setting booting atau istilahnya proses pembacaan percala pertama kali komputer setelah dinyalakan komputernya kemudian yang ketiga adalah VGA share yaitu memberikan VGA on board dengan mengambil share dari RAM yang keempat adalah enable atau disable on board atau input output jadi komponen yang jadi satu dengan motherboard atau dikatakan on board itu nanti bisa diaktifkan atau di nonaktifkan atau disable yang kelima adalah beep kode yaitu instruksi bunyi yang digunakan untuk mengetahui kerusakan dan kekurangan apa yang terjadi pada komputer ini adalah tanda-tanda bunyi beep yang ada pada word bios berikut komponen yang dapat diset melalui bios yang pertama hard disk city room floppy disk RAM prosesor land on board sound card on board VGA on board yang pertama adalah hard disk bagaimana cara settingnya masuk ke menu main kemudian dilanjutkan pada submenu letak dari drive terpasang ini adalah gambar hard disk dan city room ini adalah gambar hard disk dan city room oleh bios untuk mengatur hard disk atau city room masuk ke submenu letak hard disk atau city room terpasang kita asumsikan bahwa hard disk terletak pada primary master dalam menu tersebut terdapat pilihan diantaranya auto user type hard disk yang kedua adalah floppy disk untuk mengatur floppy disk terletak dalam menu yang sama seperti hard disk dan city room terletak dalam menu main pada umumnya bernama legacy diskette A ini adalah gambar pengenalan floppy disk pada bios floppy disk ini tidak digunakan maka disitu tampilannya disable kemudian yang ketiga adalah RAM RAM hanya dapat diatur bagian clock latensinya saja tetapi tidak semua RAM dapat diatur hanya merek tertentu saja yang bisa diset secara manual ini adalah tampilan cara mengatur RAM ini adalah tampilan cara mengatur RAM pada gambar di atas untuk menentukan setting secara manual atau otomatis terletak dalam submenu SD RAM configuration untuk by speed akan dilakukan setting secara otomatis oleh sistem sedangkan untuk setting secara manual pilih user define yang keempat adalah processor ada beberapa cara untuk mengatur kecepatan processor sesuai dengan kemampuannya untuk setting dengan bios tidak semua processor bisa 42 diatur hanya processor tertentu saja ini adalah tampilan pengaturan prosesor pada bios disitu CPU level 1 cache di enablekan yang kelima adalah LAN Onboard dan Sound Onboard untuk kedua komponen ini sama dengan melakukan konfigurasi di dalam bios terletak dalam menu yang sama dan untuk mengaktifkan dengan memilih enable pada masing-masing komponen untuk menonaktifkan maka memilih disable dalam versi bios ini LAN Onboard dengan menu MCP Mac controller sedangkan Sound Onboard dengan menu MCP audio controller pilih enable atau auto untuk mengaktifkan komponen tersebut ini adalah pengaturan LAN dan Sound Onboard pada bios disitu MCP audio disitu MCP audio auto MCP Mac enable MCP Dolby Digital auto yang keenam adalah VGA Onboard untuk mengatur komponen VGA Onboard yang perlu diperhatikan adalah mengatur besar kecilnya share memory share memory adalah memori yang digunakan oleh VGA sebagai buffer dan diambilkan dari RAM besarnya nilai share memory tergantung dari kemampuan VGA dan besarnya RAM yang terpasang ini adalah tampilan pengaturan VGA Onboard pada bios VGA share memory size ukuran 32 MB grafik updur size 64 MB terima kasih penaturan VGA satu hal lagi dalam VGA yang sangat penting adalah primary VGa bios terletak dalam menu advan PCI configuration digunakan untuk memilih urutan deteksi dari VGA yang terpasang dalam sistem ini adalah primary VGA BIOS slotnya agb jadi kita pilih agb VGA card yang ketujuh adalah aktifasi komponen melalui sistem operasi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam sistem operasi harus dipersiapkan terlebih dahulu driver dari masing-masing komponen secara umum untuk instalasi driver dari setiap komponen adalah sama caranya klik kanan pada my computer kemudian pilih properties kemudian pilih device manager dan akan muncul tampilan seperti ini jika ada tampilan komponen yang tanda seru berarti komponen tersebut tidak aktif caranya klik kanan pada ikon komponen tersebut selanjutnya klik update driver maka akan tampil keluaran seperti gambar di bawah ini kemudian pilih yang advanced untuk menentukan secara manual letak driver dari komponen jika driver yang terpasang sesuai maka proses instalasi komponen telah selesai selanjutnya komponen dapat digunakan sedangkan untuk komponen tertentu perlu dilakukan restart system dari materi di atas dapat dirangkumkan yang pertama untuk mengatur komponen secara software dilakukan dengan BIOS komponen yang dapat diatur adalah komponen yang pokok dalam PC dan integrate komponen dalam sistem yang kedua adalah untuk komponen yang telah terintegrasi dalam sistem untuk mengaktifkan dengan memilih enable dan untuk menonaktifkan dengan memilih mendisable 3. untuk memasang komponen yang sejenis dengan komponen yang terintegrasi maka perlu dimatikan terlebih dahulu komponen yang terintegrasi untuk mengetahui penguasaan materi silakan dijawab soal sebagai berikut terima kasih terima kasih terima kasih